Hanya 45 detik. Yes, hanya 45 detik Anda memiliki sebuah kesempatan untuk meyakinkan kepada audiens bahwa Anda adalah pembicara yang layak untuk didengarkan. Video ini dipersembahkan oleh Easy to speak Make your communication skill Beyond with a busy way Hanya 45 detik loh. Asli 45 detik. Jadi sebentar banget kita meyakinkan audiens agar audiens pay attention kepada kita. 45 detik adalah waktu yang sangat singkat. Waktu yang menjadi magic time atau golden time. Sehingga ketika kita menyampaikan apapun pesan kita maka audiens akan siap untuk mendengarkan apa yang Anda sampaikan. So, ketika opening jangan Anda habiskan waktu untuk opening. Jangan Anda habiskan waktu untuk kata-kata yang begitu panjang, kali lebar, kali tinggi, dan lain sebagainya. Misalnya, kadang-kadang nih kalau kita opening itu biasanya salam dulu. Setelah itu apa? Puji syukur ya. Setelah itu apa lagi? Apa ya? Setelah itu berterima kasih kepada yang ngundang. Apa lagi? Mohon maaf kepada kondisi diri Anda dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Aduh, itu intinya adalah wasting time. Membuang waktu Anda. Membuang waktu audiens. So, ketika audiens mendengarkan Anda dan Anda opening dengan panjang maka audiens akan menganggap bahwa hmmm, ini sih kayak pembicara yang lain. Ngomongnya panjang, kali lebar, dan membosankan. So, gimana? Apa caranya supaya 45 detik pertama itu meyakinkan audiens? Ah, gini deh. Sebelum Anda ikut trainingnya memang ini satu rahasia yang akan membongkar sebuah hal yang luar biasa dalam public speaking. Coba Anda cari referensi bahwa ternyata opening adalah sesuatu yang meyakinkan audiens. So, kuncinya adalah mulai dengan bang. Ya, start with a bang. Mulai dengan sesuatu yang shocking audiens. Membuat, membuat sesuatu dengan yang grabbing audiens. Audiens yang langsung Wow, wow, wow. Oh, apa ini? Apa ini? Gitu ya. Atau misalnya audiens yang tadinya lagi main handphone terus nyimpan handphone ya. Atau audiens yang tadinya nggak perhatian, tiba-tiba langsung perhatian. So, inilah yang diperlukan oleh Anda, para public speaker, dimanapun ketika opening itu betul-betul meyakinkan. Saya nggak akan bahas banyak karena yang banyak nanti ada di short course dan juga ada di e-course ada juga di pelatihan offline ya. Tetapi, ada satu tips yang mudah ya. Caranya adalah ketika kita opening teman-teman sekalian, kita boleh memulai dengan story. Dengan apa? Story ataupun kisah. And the best story adalah story about yourself. Cerita tentang diri Anda. atau tentang produk Anda, story behind the product, atau Anda boleh story behind the event tentang acara itu. Story atau everybody loves story. Tapi openingnya gimana, Kang? Apakah perlu salam dulu? Salam sih nggak apa-apa. Salam kan nggak ngabisin waktu 5 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu Anda mulai dengan story. Bang! Dengan story. Ya. Kalau Anda memulai dengan story, maka orang lain akan mendengarkan. Tetapi memang diperlukan sebuah story yang Anda dapatkan atau Anda sampaikan dengan betul-betul meyakinkan, betul-betul membuat orang merasa bahwa mereka perlu untuk mendengarkan story Anda. So, start with a bang. Karena 45 detik Anda perlu meyakinkan kepada audiens. Apalagi dalam pembukaan, nantikan tipsnya hanya di channel ini. Insya Allah kita akan hadirkan tips lainnya bagaimana caranya Anda bisa memukau dan menyampaikan sesuatu yang luar biasa kepada audiens Anda. Easy Speaker, sampai bertemu di video selanjutnya. komentar. Sampai jumpa.